Suku merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu Walau terdengar sangat tradisional Suku biasanya identik dengan kebiasaan-kebiasaan yang ditandai dengan adanya praktik hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu Misalnya, pada segi adat, budaya, dan kebiasaan yang ada secara turun-temurun Walaupun demikian, suku-suku yang ada di dunia memiliki keunikan tersendiri Bahkan beberapa suku juga dikenal karena dihuni dengan populasi wanita cantik di dunia Wanita yang ada pada suku-suku ini bahkan bisa mengalahkan kecantikan wanita yang ada di kota-kota besar Suku-suku apa saja kah itu? Berikut 7 suku-suku di dunia yang dikenal karena banyak dihuni oleh wanita cantik Yang pertama adalah suku Wighur Suku Wighur adalah satu suku minoritas refmi di Republik Rakyat Tiongkok Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Wuhwi yang tersebar di Asia Tengah Mereka berbicara dengan bahasa Wighur dan memeluk agama Islam Selain Republik Rakyat Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan dan Uzbekistan Suku yang kedua adalah Ku Mauri Suku Mauri adalah asli orang Polinesia dari Selendia Baru Mauri berasal dari para pemukim dari Polinesia Timur Yang tiba di Selendia Baru dalam beberapa gelombang pelayaran kuno antara tahun 1250 dan 1300 Mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri Metologi mereka juga kaya dan kerajinan khas hingga seni pertunjukan juga sangat kental Suku yang ketiga adalah Suku Ladaki Suku Ladaki mariotas tinggal di Jamu dan Kashmir, India Jamu dan Kashmir merupakan daerah paling utara di India yang berbatasan dengan negara China di sebelah timur dan negara Pakistan di sebelah barat Mayoritas penduduk Ladaki menganut buddhisme Tibet sedangkan sisanya adalah penganut Islam Syiah Kebanyakan penduduk wilayah ini merupakan belasteran dari orang-orang Indo-Arya dan Tibet Ladaki dikenal karena keindahan pemandangan pegunungan dan juga wanita yang sangat cantik Kena Ladaki merupakan bagian dari Kashmir dan dipersengketakan oleh India dan Pakistan Pemerintah India juga menempatkan banyak tentara di sana Yang keempat adalah Suku Kalasa Suku Kalasa adalah penduduk asli Dardik yang bermukim di distrik Citral di Provinsi Khyber, Pak Tukwa, Pakistan Mereka menggunakan bahasa Kalas dari rumpun bahasa Dardik yang merupakan cabang rumpun bahasa Indo-Arya Mereka dianggap sebagai kelompok yang unik bila dibandingkan dengan orang-orang Pakistan lainnya Mereka juga dianggap sebagai komunitas etnoreligus paling kecil di Pakistan Suku ini penganut agamanya yang telah dikategorikan sebagai aninisme atau sejenis hinduisme kuno Yang kelima adalah Suku Pastun Suku Pastun adalah grup etnis yang populasinya berada di daerah timur selatan Afganistan Serta di Provinsi Perbatasan Barat Laut Balosistan yang merupakan provinsi dari Pakistan Mayoritas Pastun mendiami Pakistan dan Afganistan Kawasan lain adalah Azad, Kashmir, dan Karochi di Pakistan sama seperti Afganistan Kebanyakan suku ini merantau dan menjadi buru di Semenanjung Arab Yang keenam adalah Suku Cuksi Suku Cuksi adalah penduduk asli yang mendiami Semenanjung Cuksi Dan tepi laut Cuksi dan tepi laut Cuksi Dan wilayah laut Bering dari Semuda Artik dalam Federasi Rusia Mereka berbicara dengan bahasa Cuksi Cuksi berasal dari orang-orang yang hidup di sekitar Laut Oshod Yang ketujuh adalah Suku Dayak Suku Dayak adalah nama yang oleh penjajah diberi pada penghuni pedalaman Pulau Borneo, Kalimantan Suku Dayak terkenal dengan kulit yang putih dan banyak wanita bertubuh mungil Kebanyakan suku Dayak mempunyai bahasa daerah sah sendiri namun mengerti bahasa Indonesia kini Suku Dayak banyak dijumpai juga di kota-kota yang ada di Kalimantan Oke sobat demikianlah 7 suku di dunia yang dikenal karena banyak dihuni oleh wanita cantik Jika Anda menyukai video ini silahkan like dan jika mempunyai masukan untuk video ini silahkan tuliskan di komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!